Hai cek sebagainya kali ini kita akan melanjutkan bahasan terkait normalisasi ulang Oke kita lanjutkan di eh kemarin kita sudah membahas loop-correction atau loop-calculation baru loop-calculation di GD sekarang kita harus menambahkan counter term sehingga loop-nya itu finite atau koreksi one loop dari fenomen diagramnya finite Oke the first thing to notice but our result 5.74 a ini kalpulasi yang kemarin eh exac propagatornya itu bentuknya seperti seperti yang ditunjukkan adalah 5,74 a is that if all coupling remains constant it will diverge in the physical interesting dimension D equal 4 where gamma minus D over 2 has a pole ya kita lihat bahwa pi loop yang ditunjukkan oleh sama 5,74 B pi loop yang kecil ini ya itu sama dengan eh ada suku gamma D minus 2 nya dimana gama D minus 2 ketika D nya 4 berarti ada gamma 0 ya dan kita tahu gamma 0 ya dan kita tahu gamma 0 atau minus 1 faktorial itu diverge to obtain a finite result in D equal 4 we must turn the initial coupling into action which as always we do by introducing counter term for key D the counter term are ya eh 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 counter term di key D itu ini ini konvensi aja delta Z3 delta Z2 delta F adding this to our eh classic collection 5.50 5.50 itu key D biasa ya tapi kita cek kita tambahin dengan counter term sehingga nanti one loop correction nya apa ini ya dan konvensinya seperti biasa ini eh sepertinya historisnya begini ya namanya delta Z3 untuk eh eh counter term you know delta Z2 untuk counter term di psi bar delta slash psi dan delta M untuk counter term yang memang untuk suku massa nih adding this to our classic connection 5.50 allows us to tune the initial values of photon and electron wave function kinetic term ini eh uh uh photon wave function renormalization counter term yang ini eh eh fermion atom electron wave function renormalization are conventional n wave function renormalization factor term says are likewise called Z3 and Z2 respectively. The fact that the entire kinetic term of the electron including the gauge covariant derivative operator delta slash equal partial slash minus Ia slash receives only one counter term assumes that the recursive part integral preserve gauge invariant. Jadi kita lihat bahwa ini semua operator ini itu hanya mendapatkan satu counter term yaitu delta Z2 atau counter termnya sama bisa dianggap counter termnya sama untuk operator delta slash dan Ia slash. Nah ini, kenapa perlu saya begini? Ini karena assumes, asumsi kita bahwa regularized part integral itu preserve gauge invariant. Jadi gauge invariant itu preserve di part integral kita. Tau or dimensionally regularized loop integral is indeed gauge invariant. So, karena memang loop integral kita itu gauge invariant, maka partial slash dan Ia slash sai itu tidak bisa, cannot appear independently. Jadi yang termnya harus yang gauge invariant juga. Dan yang gauge invariant itu nabla slash, bukan nabla. Nasing-asing-asing dari partial slash atau Ia slash. We will study this for the link section 6.31. To fix the counter term delta Z3, we set D equal for minus epsilon. Nah, seperti kemarin, ada beberapa cara untuk ini. Dan di sini kita menggunakan cara dimensional regularization ya, bukan imposing cutoff. Jadi di sini kita set dimensinya itu 4 minus epsilon. Dengan epsilon itu suatu bilangan yang sangat kecil gitu. And find the asymptotic expression, dan ketika kita set 4 minus epsilon, nanti si gamma 2 minus D per 2, dan juga ini 4P D per 2, dan juga mu kuadrat delta 2 minus D per 2 itu, Kalau kita ekspansikan, dia akan menjadi persamaan yang seperti ini. Coba kita ekspansikan. Kita menggunakan ini ya kemarin. Tentu yang namanya Euler Masyorini. Jadi gamma function, asymptotic expansion-nya ini. Gamma Epsilon itu sama dengan super epsilon minus gamma plus O epsilon. Kita simpan dulu. Gamma Epsilon sama dengan atau sebanding. Nah, sekarang kalau kita ingin me-ekspansikan ini untuk persamaan 5TT73. Untuk kita ambil D-nya itu sama dengan 4 minus epsilon. 4 minus epsilon atau plus 4 minus epsilon. Berarti kita punya di sini gamma 2 minus 4 minus epsilon per 2. Atau berarti sama dengan gamma epsilon per 2 ya. Kita cari dulu. Asymptotic expansion ini. Kita lihat di hasilnya apa. Oh, berarti nggak apa-apa. Nggak usah kita spesifikan. Apa namanya? Koefisiennya. Yang penting ini aja. Harusnya sih kalau gamma epsilon per 2 ya berarti ini harusnya 2 per epsilon ya. Kita lihat dulu. Saya lumayan yakin. Hasilnya adalah nanti kalau misalkan gamma epsilon per 2 asymptotic expansion-nya ya epsilon per 2 minus gamma. Nah, untuk asymptotic expansion yang lain. Ya, coba kita 4P. Kalau D-nya itu 4 minus epsilon. Berarti 4P D per 2 itu. Pangkatnya jadi minus epsilon per 2 ya. Atau berarti dia di atas 4P epsilon per 2. Nah, kita ambil atau kita tailor expansion-kan. Berarti dia epsilon yang kita ambil 0. Berarti 1 ya. 1 ditambah dengan epsilon dikali dengan turunan ini. 4P pangkat epsilon per 2. Turunan dari A pangkat X dari A pangkat X dari A pangkat X. Saya lupa ada LN, LN-nya pokoknya. A pangkat X, LN, A. Turunan ini kita turunkan. Kita ambil epsilon-nya 0 ya. Jadi dia sama dengan A pangkat X. Nanti kalaupun kita ambil X-nya 0, dia 1, LN, A. LN, 4P. Harusnya seperti ini. Epsilon, A, N. Kalau di sini sih nggak ada film ya. Ini hanya LN, 4P saja. Dan nggak ada. Kan nggak ada satunya. Oke. Kita tulis dulu saja. Sampai belum kita kali-kalikan ya. Kemudian untuk yang ini kita expansion-kan juga. Mu kuadrat per delta. 2 minus D per 2. Kalau D-nya 4 minus Epsilon. Maka itu akan jadi seperti yang gamma. Berarti dia mu kuadrat per delta. Pangkat Epsilon per 2. Ini kalau kita ekspansi kan. Ini kalau kita ekspansi kan. Agar dia akan menjadi 1 plus Epsilon per 2. LN mu kuadrat per delta. LN mu kuadrat per delta ya. Kemudian kalau kita kalikan berarti ini kita kali ini. Kita kali ini. dan kita buang suku yang dia mengandung Epsilon di atas ya. Ketika ini dikali ini. Dan dikali ini. Maka yang survive hanya. Ini salah ya. Ini 2 per Epsilon ya. 2 per Epsilon. Bukan Epsilon. 2 per Epsilon. Yang survive ketika ini dikali dengan ini. Kalau itu dikali itu hasilnya 2 LN 4P. Kemudian dikali 1. Dan juga yang survive 2 per Epsilon dikali 1. Dikali ini Epsilon per 2. Hasilnya dikali dengan LN. Ditambahnya LN mu kuadrat per delta. Kemudian minus lambda. Dikali 1. Dikali 1. Minus lambda. Minus lambda. 2 per Epsilon. Dikali 1. Dikali 1. Plus 2 per Epsilon. LN 4P. Jadinya. 2 LN 4P. 4P kuadrat. Dikali dengan LN mu kuadrat per delta. Berarti jadinya. 4P kuadrat. Mu kuadrat per delta ya. Jadi kita punya. Plus 2 per Epsilon. Minus gamma. Plus LN 4P kuadrat. Mu kuadrat per delta. Harusnya seperti itu. Let's see. Ya. 4P nya gak kuadrat. Eh bentar. Ini Epsilon per 2 ya. Jadi kalau Epsilon per 2 ini per 2. Tadi salah. Berarti ini gak ada 2 nya. Ini gak ada 2 kuadratnya. Berarti ini gak ada 2 kuadratnya. Berarti plus 4 LN 4P mu kuadrat per delta. Ya benar. Jadi caranya seperti itu. Tinggal di Taylor expansion-kan saja. Dan ingat bahwa turunan dari AX. Diturunkan dari AX itu adalah AX LNA. Oke lainnya hanya. Apa namanya. Koefisien-koefisien biasa tidak terlalu. Signifikan. Jadi dia sama dengan ini. Kalau kita pakai asimptotik expansion. Ketika Epsilon-nya itu mendukati 0 dari atas. Dimana gamma itu adalah Euler-Mashorini konstan. Kemarin sudah kita kasih. Kontribusi dari vertex yang seperti ini. Minus delta Z3. From the counter term quarter delta Z3. FRO sigma FRO sigma. Mas remove this pool. Jadi delta Z-nya. Pemilihan delta Z3-nya ini. Sehingga loop correction di sini. Small pi 1 loop K2-nya ini harus finite. Atau harus menghilangkan si ini. Si 2 Epsilon. Ya kalau mau menghilangkan minus gamma dan juga ini. Juga nggak apa-apa sih. Cuman yang utamanya sebenarnya 2 Epsilon-nya. Kalau mau menghilangkan 2 Epsilon saja. Itu disebut dengan minimal abstraction. Kalau yang modified minimal substration. Dituliskan MS bar seperti ini. Yang dihilangkan 2 Epsilon gamma dan juga ln papi kuadrat per delta. Nah kalau kita ambil modified MS scheme. Maka delta Z-nya kita set ini ya. Ya 9, sehingga. Si 2 Epsilon ini gamma dan ln ini hilang. Bukan semua ln-nya sih. Cuman yang 4 P saja. Jadi ketika dikurangi delta Z3. Pi 1 loop K2 dikurangi delta Z3 nanti dia hilang. So also remove the contribution proportional to minus gamma plus clock for pi. To check that this control system does indeed cancel the pool. Note that ya notice bahwa ini sama dengan 1 per 6 ya. This total contribution to the effective photon self-energy at O H bar is. Jadi ini. Di mana Pi loop-nya itu sama dengan ini saja. Jadi Pi loop-nya tadi M square plus X. Itu delta ya. Jadi Pi loop-nya hanya ini sama suku mu kuadrat dan delta. Kita ingat deltanya itu sama dengan kemarin. Delta itu sama dengan ini. M square plus K square X. 1 minus X. Dan delta-nya dibalik. Minus-nya ini masuk. Di sini kan tadi kan ada minus. Minus-nya masuk ke log. Jadinya dibalik. In the modified MS scheme. Strikingly the loop correction to the photon provocator has created the logarithm. Nah ini adalah loop. Bisa kita anggap sebagai loop correction ya. Footnote 54 in momentum space. Until it has produced a certain integral of logarithm involving X 1 minus X. This integral can be explicitly computed in terms of D logarithm. But we want it to know the result. Oke ya. Intinya pokoknya loop correction. One loop correction di exact propagatornya itu ini. Untuk GD. Propagator photon ya. This is quite unlike anything you have seen at 3 level. Where Feynman diagram are always rational function of Umenta. But it is very similar to the logarithm we obtain from integrating outfields in lower dimensional examples. In the present case, the logarithm has a branch cut in the region M square plus X. 1 minus X K square. Jadi ada branch cutnya. Di sini. For X in 0.1. We have. Kalau X-nya dan X kita karena memang antara 0 sampai 1 di limit integration-nya. Maka nilai dari X-nya. Nilai dari ini. X 1 minus X itu antara 0 sampai 1 per 4. So the branch cut point is inaccessible for real Euclidean key. Jadi intinya branch cutnya itu tidak bisa terakses. However, in Lorenz Signature with K0 equal IE we have. Nah, kalau di Lorenz Signature kita punya. M square. No, enggak. K square. K square itu sama dengan. Ini. A square minus K square. Sebenarnya minus. Minus A square. Plus K square. Tapi ininya kita pindah ke sana. Jadinya ininya dibalik. Nanti. Minus. Ya, anyway. Tinggal di. Apa namanya? Instance summation-nya tinggal dilakukan. Nanti kita bisa dekat ini. In Lorenz Signature. So the smallest value energy at which the branch cut point can be reached is A square equal to M square. Jadi kalau A square-nya sama dengan 2M square, maka branch cut-nya itu bisa diakses. Branch cut itu ketika log-nya ini 0. Karena X-nya, oh ini nanti nilainya 1 per 4. E kuadrat dan K-nya bisa kita set 0. Jadi dia lebih dari sama dengan M square. Berarti E square-nya sama dengan 2M square. Lebih dari sama dengan. Jadi branch cut-nya itu ketika itu. Yaitu ketika si... Ketika si... Ketika... Oh iya. Ketika ini kurang dari 0 ya. M square plus X atau minus XK square. Kurang dari sama dengan 0. Ini pindah ke sini jadi minus M square. Kita kalikan minus. Ya benar. Jadi ketika si ini-nya, branch cut-nya itu. Ketika ini di dalam log-nya ini kurang dari sama dengan 0. Karena nilai dari log itu nggak boleh kurang dari 0 ya. Nggak boleh 0 atau kurang dari 0. This is partially the threshold energy for the creation of a real as opposed to virtual electron-positron pair. Jadi ini adalah threshold energy for creation of a real electron-positron pair. Jadi kalau kita mau mengadakan production pair dari elektron-positron itu energy kita itu harus lebih dari atau sama dengan 2M. Dimana M-nya ini adalah masa elektron. Oke. Kita sudah mendapatkan counter term dari QED. Dan nanti baru yang koton provokatornya sih. Kita bisa main-main sedikit dengan mencari beta function dari QED-nya. Knowing the effective action allows us to read off the beta function for the electric charge. To relate the cotton kinetic term involving wave function renormalization to the beta function for the elektromagnetic coupling E, we must reverse undo our scaling. Jadi kalau mau mencari beta function-nya, kita harus undo our scaling sehingga kopling-nya itu balik lagi ya di suku kinetik dari foton kita. And walk back in the term of original gate with A mu odd. Then strictly in D equal for the quadratic term 5.60 in the effective action becomes jadi di D sama dengan 4 ya. Di D sama dengan 4. Quadratic term di bersama 5.60. Ini ya. Jadi S2A faktisnya itu ini. Dimana P0-nya tadi sudah kita temukan untuk yang ini leading term-nya ya. Untuk yang correction one loop-nya tadi barusan kita sudah hitung. Nah sehingga nanti dia akan sama dengan oh ini. Ini yang tadi. kemudian P0-nya ini kita ambil yang ini. P1 loop K square-nya. Ya K-nya kita ambil 0. Kalau K-nya 0 ini hilang. Tinggal M square mu square. Dan ini 16 ya. Eh 1 per 6 ya. 1 per 6 kali 2 1 per 12. Jadinya dia G square mu. Ini G itu maksudnya E ya. Maksudnya E ini. Jadi dapat ini kita. Dari tadi. P1 loop-nya. Kita set. K-nya sama dengan 0. Ini leading term-nya ya. Jadi venue diagram-nya. Where the final expression uses our one loop result 5.80. In this way, we can view the vacuum polarization as a quantum correction to the value of coupling 1 over G square mu in front of the classical kinetic term. arguing again that the numerical value of the dimensional scoping G effective in the quantum effective action quantity cannot depend on our choice of scale mu ya. Seperti kemarin. Hasil dari dimensional scoping G effective itu nggak mungkin bergantung dengan mu. Di sini mu kita ini bukan cut off ya. tapi suatu scale yang kita pilih mu gitu. Jadi bukti ya bukan cut off. Dan harusnya fisikanya tidak bergantung dengan mu. We have tadi G effective-nya kita ininya ini kita masukkan. Super G kuadrat ini dikurangi per 12p square. Karena ini apa namanya coupling kita jadi ini ya. Dan ini kalau kita turunkan terhadap mu jadinya ini dikali beta dengan betanya ini harusnya kita kecepatkan saja. Ini kalau diturunkan berarti jadinya minus 2 per G pangkat 3 mu parsial G mu per parsial mu dikali mu dan mu parsial G mu parsial mu ini adalah beta ya. Jadi ini minus 2 per G pangkat 3 mu beta beta G plus ini kalau kita turunkan terhadap mu ini turun dikali turunan yang ada di dalamnya. Jadi H bar per minus 12p square dikali seper m square per mu square jadinya mu square per m square dikali dengan turunan yang ada di dalam sini kalau kita turunkan jadinya m square mu square mu bangkat min 2 kalau kita turunkan jadinya min 2 bangkat min 3 mu bangkat mu bangkat 3 bawah disini ada mu disini coret mu bangkat 3 min 2 minnya coret 2 6 jadi H bar per 6 m square yang coret p square p square ada p square oh ini p square nya di bawah berarti H bar per 6 p square ya ya tinggal ini strike forward saja dari sini ke sini so the beta function for G mu is karena ini sama dengan 0 dia sama dengan 0 karena si our dimensionless coupling G efektifnya ini G efektif kita itu tidak boleh bergantung dengan mu ya kita ini tidak boleh bergantung dengan mu kenapa diambil 0 apakah benar-benar leading saya ke oh ya karena yang ada K nya itu nanti akan ya correspond to infiniture yang WIRD repatif dan dia itu irrelevant jadi yang relevant saja yaitu yang tidak bergantung dengan K yang kita ambil nanti kalau pun kita ambil yang ada K nya nanti dia irrelevant oke jadinya kita dapat beta function untuk coupling kita G efektif coupling dari kinetik itu sama dengan ini bergipangkat 3 mu per 12 b square terus kopling scale mu aksen is related so that the scale mu by ini the disorder sepertinya kita bisa menelesaikan ini ya betanya kan itu sama dengan mu partial G per partial mu nah ini diselesaikan persamaannya ya sepertinya tidak terlalu susah tapi intinya ini disama dengankan ini kemudian dihitung dan akhirnya dia akan sama dengan ini just as for five for teori the running coupling defines a natural scale inherent in our theory we define lambda gd to be scale which the coupling diverge kita definisikan lambda gd itu adalah suatu scale yang mana membuat couplingnya diverge then at any other scale mu the value of the coupling cannot be chosen freely jadi scale mu nya itu tidak bisa kita yang lain any other scale mu the value of the coupling cannot be chosen freely but it is fixed in term of delta lambda gd by ini mirip dengan yang di 5 4 teori karena running couplingnya itu define natural scale inherent in our theory change the positive beta function 5.5 state unlike the quartic scalar coupling gd coupling is impact in margin irrelevant karena dia plus jadi kalau g nya plus berarti dia marginally irrelevant oh beta function nya plus beta function nya plus we expect its value in the continuum theory should be fixed by our location along the normal ice trajectory parameter side purely in terms of the rough and truly marginal couplings but for qt the only such coupling are the electron mass and electron and photon kinetic terms once again for any value of mass and kinetic coefficient we have free theory and interaction terms are generated at the point along the RG trajectory consequently it is believed that pure qt doesn't exist as a continuum qt in four dimension jadi gak ada qt ikuti renormalization group trajectory itu teori kita jadinya gak berinteraksi kita baca footnote 55 dulu once again to be sure one should really go further than this one loop calculation ini hanya one loop calculation harusnya kita lanjutkan untuk yang higher loop calculation but what we can be sure of other is that any continue version of interaction gd would necessary be strongly coupled more sophisticated treatment support this view of in fact no such continuum interacting theory axis in practical terms as for the quartic scalar theory this result is of no great importance we can treat qt as low energy effective theory valid provided the energy scale mu of our experiment remain well below lambda qt eksperimen kita atau qd kita pakai untuk menghitung di region dimana energinya itu below lambda qd maka sebenarnya masih qd kita masih effective untuk digunakan eksperimentalist tell us that at the scale mu equal electron mass 511 kilo electron mass the dimensionless coupling alpha 1 over 137 from this data point equation 5.87 ini jadi masukin harusnya masukin g nya itu alpha sepemahaman saya dan mu nya ini 511 kev oh ya g square nya diganti alpha yang sama dengan ini 1 per 37 dan mu nya itu kita ganti 511 kev maka kita bisa dapetin lambda g d itu sama dengan kalau eksperimen kita dibawah lambda g d atau dibawah 10 pangkat 256 giga electron volt maka teori kita masih bisa terselamatkan dalam artian masih efektif untuk digunakan which is extremely high energy and certainly well beyond any point which we claim to even vaguely trust gfd as description of nature in nature gd unifies with the weak interaction at around 100 gv jadi gd nanti akan unify dengan weak interaction di scale ke 100 gv where the physics of another gd series come into play modifying our conclusion here yang nantinya akan modify our conclusion kita oke kita lanjutkan decoupling on shell schemes versus modified minimal subtraction before moving on I wish to point out a small peculiarity inherent modified minimal subtraction scheme renormalization scheme if we perform experiment at low energies we do not expect to have large correction coming from particles whose masses are much higher than the energy scale of our experiment jadi ketika kita melakukan experiment di low energy kita tidak berharap untuk mempunyai koreksi yang besar coming from partikel whose masses are much higher than the energy scale of our experiment koreksi dari masa partikel yang sangat lebih besar daripada energy scale dari eksperimen kita for example you do not worry about correction from the muon or tau partikel when studying classical elektrodynamic jadi ya itu jadi kalau kita belajar classical elektrodynamic kita tidak memikirkan tentang koreksi dari muon atau tahun karena masa dari muon atau tahun ini sangat much higher than scale dari classical elektrodynamic in this indeed this is just what we had find if instead of the minimal subtraction scheme we had used a renormalization scheme that fixes the value of the counterterm delta z3 in term of pi 1 k square at some definite scale for example in the on shell scheme we fix the counterterm by requiring that just like the klasical propagator the exact photon propagator delta not k 1 minus pi k square itu exact photon propagator kita ya has a simple pool with unit residue when photon momentum of k square equal 0 jadi sama kayak yang lambda fiver kemarin ada yang namanya on shell scheme yang kita fix counterterm by requiring klasical propagator itu punya simple pool yang residunya itu satu jadi ini versi lain dari renormal scheme yang fix counterterm dengan suatu kondisi tertentu thus in the on shell scheme we had fix delta z3 by demanding pi 0 0 so the quantum correction including both the loop integral and counterterm vanish in the on shell point k square equal 0 for the purpose of extracting beta function it more convenient to ask instead that the quantum correction vanish at our arbitrary scale k square equal mu square that is reset jadi kita ingin bahwa beta function nya itu atau quantum correction nya itu vanish at our arbitrary scale k square equal mu square that is reset jadikan kita kita set delta z3 itu sama dengan ini cancelling the value of pi one loop jadi sehingga cancel value dari pi one loop the total contribution to k inside scheme and then jadi total kontribusinya pi efektif sama dengan pi one sama dengan pi one loop kita hitung dikurangi dengan delta z3 ini jadinya ini hilang ini hilang sisanya ini hilang sisanya ini di ini dibagi dengan ini as in equation 5.84 84 84 apakah sama oh belum as in equation 5.84 asking that total contribution to the effective action is independent of the scale mu means instead of coupling must run and in this game we find the beta function is jadi nanti kita ambil pi zero nya sama dengan something dan kita hitung kayak equation 5.87 yang seperti ini nanti kita bisa dapat beta function nya dan dia akan sama dengan ini karena effective action nya itu independen dari skill mu as usual check saya malas this does indeed approach zero when mu very less than m jadi kalau mu nya ini sangat lebih besar sangat lebih kecil dari m berarti nanti ini 0 so that the coupling automatically stop running at scales far below electron mass jadi kalau ketika scale nya sangat lebih dari m maka coupling nya itu automatically stop running however in the modified scheme the beta function show no suppression at any scale and the coupling 5.86 still run even at scale mu very less than m z tapi kalau kita lihat the modified substruction scheme beta function nya ini tetap running 3 gate less berapa mu nya then the mass of the light is in this the only charged particle there's nothing wrong with this principle as mu tend to be 0 there's a balance in the effective action 5.86 3 coba kita lihat 5.83 disini sepertinya disini between case g square and b 0 and the growing effect of the loop contribution ini jadi infinite so that actual observable physics remain constant nonetheless it is going to have loop effect dominating the classical ones tidak mungkin kalau loop effect dominating the classical one in some sense so for some purposes it's better to find way to mimic the decoupling of the electron in modified subsurrections scheme so so we consider two different theories one includes the electron and is valid at scale mu greater than electron mass while the second contains no electron field and is valid at scale mu less than electron mass jadi kita consider dua teori yang berbeda yaitu satu teori yang include electron ketika scale nya itu lebih besar dari masa electron dan juga teori yang kedua yang gak ada electron field nya dan dia valid di scale mu kurang dari masa electron physical quantities in the two theories are matched at mu equal electron mass the effects of the electron or other heavy particle are then manually frozen out as we continue to our other theory at lower scales in particular since pure Maxwell theory is free for any mu less than electron mass the final structure constant a mu equal g square mu over pi 4 will remain frozen at its value 1 over 1 7 at the electron mass this matching cross discut the effect of particle whose masses are very greater than mu pi n is certainly rather cumbersiutam however for most purposes particularly in more complicated theories such as in the full standard model the modified subs scheme is convenient that most physicists view this as price worth paying yeah intinya tadi bisa diselesaikan dengan mengkonsider dua teori yang satu ada elektron ketika mu nya itu lebih dari masa elektron dan yang satunya gak ada elektron ketika mu nya kurang dari masa elektron dan dua teorinya mejet ketika mu sama dengan masa elektron oke kita masuk ke sub terakhir itu Euler Heisen for effective action the electron field appears purely quadratically in the QET action 5.50 but not 56 here we have rescale the photon to have canonical normalized kinetic term so ini and E is dimensionless as we are exactly in 4 Euclidean dimension S E sama dengan ini ini actually mati tinggal so we can perform its path integral exactly so it's path integral its determinant indenumerator yang ingat ini integral aduh saya lupa ya pokoknya integral yang beresin integral dan lain-lain yang di grassman algebra itu path integral nya yield the determinan ini denumerator setelah kita nge-path integral the remaining photon path integral this involves effective action coming effective ini jadi kita include quantum sudah include quantum correction nya for the photon that takes into account quantum effects due to the electron jadi kita integrating out the electron as always the expression is somewhat formal if we don't regulate the path integral measure then the effective action will diverge we will consider convenient regular the functional determinant is non-polynomial in the photon field mu expanding it as an infinite series around mu equal 0 gives jadi ada ini ya log determinant 16 slash plus m kalau kita expense ketika mu equal 0 ini gives jadi delta itu kan partial mu saya lupakan di plus atau minus minus i a slash ketika mu nya 0 berarti delta slash sama dengan partial slash oh saya salah jadi ini kita pakai suatu ekspansi oke let's try jadi kalau tidak salah log determinant itu sama dengan trace log nah jadi ini ln determinant nablanya kita expand jadi partial slash plus m plus saya lupa ini plus apa minus ini minus i i a slash nah kemudian ini bisa kita pecah jadi seperti ini ln determinant 1 minus jadi partial slash plus m nya kita keluarin jadi 1 minus i i partial slash plus m pangkat minus 1 dikali a slash nah determinant a kali b itu jadi determinant a dikali determinant b jadinya ini ln determinant a ditambah ln determinant b kita juga pakai apa namanya ini a b kita pakai property dari log kemudian log determinant itu sama dengan trace log jadi makanya yang bagian b nya itu jadi ya skemanya seperti itu kemudian trace log ini kita ekspansikan atau log log nya log nya ini kita ekspansikan di sekitar emu equal 0 dan jadilah seperti ini ada trace nya juga jadilah seperti ini dengan ini itu S dan A nya A where S XI XI plus 1 partial slash plus M minus 1 and trace indicate trace over the diagram matrices the term on the right hand side corresponds to the one particle interaction Feynman diagrams 4057 in the problem sheet you will show that the term involving odd number of external photon necessarily vanish as a consequence of Foury's theorem jadi hanya yang even number of external photon yang non-vanishing jadi makanya disini external fotonya ini cuma even saja yang odd itu automatically vanish karena puris theorem dan ya ini itu corresponding dengan ini yang ini yang n sama dengan 2 corresponding dengan ini n sama dengan 3 corresponding n sama dengan 4 corresponding dengan itu denster in which the electron runs around a loop radiating external photons as a close we recognize the one loop vacuum polarization graph as a member of this infinite series with two external photons quite remarkably in the case of constant electromagnetic field Euler and Heisenberg were able to find a closed form expression for log determinan plus M that sum up the effect of all this diagram ini kayaknya Euler dan Heisenberg yang berbitan gak maksudnya Euler ini bukan Euler yang lain kalau Heisenberg ini saya gak tahu Heisenberg siapa mungkin Heisenberg yang di quantum mechanics they did this in 1936 well before Kft was on film footing and over decade before Femman first presented his diagram sangat labor sekali atau sangat bagus dan juga sebelum Femman mengintroduce his Femman diagram to obtain the result we first simplify the effective action slightly using the following observation ya ini ternyata dijelasin disini log determinan itu sama dengan trace log include both a trace over direct spinner indices as well as funksional trace since the trace of any odd number gamma matrices finish we have jadi trace dari odd number gamma matrices itu finish ya kita gak buktikan sih ini harusnya di GFT1 dibuktikan ada di problem sheet itu kalau cermat kita tidak membuktikan kalau yang odd ini vanish karena gamma matrices odd gamma matrices vanish maka kita punya ini trace log delta slice sama dengan trace log minus delta slice karena delta slice ini konten hanya odd gamma matrices dan dia itu vanish jadi yang positif dan negatif nya sama and therefore trace log delta slice plus m itu sama dengan ln determinant determinan ini ini dikali ini determinan ini jadinya 2m wait oh iya ln determinan minus itu kan berarti sama dengan ln determinan yang plus jadinya jadinya benar maksudnya ini itu sama dengan ini yang gak ada kalau ini gak adakan berarti 2 2 kali ini dikali setengah jadinya ini tapi kita ganti dengan yang minus dan kemudian kita combine log a plus log b sama dengan log a kali b ini jadinya ini we also have nabla slash square itu sama dengan ini dan ini gamma mu gamma nu itu sama dengan ini jadi anti simetrisasi ditambah anti commutation ditambah commutation kalau anti commutation nya kan berarti setengah gamma mu gamma nu plus gamma nu gamma mu kalau yang ini jadinya plus setengah gamma mu gamma nu minus gamma nu gamma mu jadi gamma nu gamma mu nanti coret coret sedangkan gamma mu gamma nu nanti di jumlah jadinya dua kali ini bisa dilihat bahwa semua matrix itu selalu memenuhi ini jadi dia bisa di dekomposisi atas dekomutasi dan komutasinya dan kita ingat bahwa ini itu ada something saya lupa 2 delta mu ya entah eta tergantung dia ambilnya yuklidan atau menkoski tapi kayaknya yuklidan jadi duanya coret delta mu nya naikin satu indeks disini dan setengah mu setengah komutasi dari mu dan gamma nu itu adalah ini kita bisa pakai S Artahermetian generator jadi dia generator dari SO4 atau kalau di GFT1 kita anggapnya dia generator dari Lorenz group dan generator SO4 itu bisa kita pahami sebagai SU2 cross SU2 modulus Z2 in the setengah koma nol plus nol koma setengah representation appropriate for Dirac Spinoor this final term involving S mu is the origin of the electron magnetic moment in the Dirac equation final term involving S is the origin of electron magnetic moment in Dirac equation jadi dia adalah sumber dari adanya magnet elektron magnetic moment di equation Dirac setengah trace log ini karena tadi nabla slash square itu sama dengan ini jadi kita masukkan tadi kita sampai disini setengah ln determinant dan kita ingat bahwa log determinant itu sama dengan trace ln trace log dan kemudian kita masukkan nabla itu sama dengan ini lagi kemudian m ini dikali identitas ditambah e dikali s-minu f-minu s-minu nya bisa kita cari representasinya f-minu nya juga bisa kita cari representasinya dan nanti akan sama dengan ini i don't want to do it because it's just calculation where sigma are just usual Pauli matrices and the trace is sum over the eigenvalues of the operator acting on spinor valued function on R4 as well as a direct trace since the trace is basis independent we are free to evaluate this in any basis and we will choose to work with the position basis we will do this by making use of the connection between GFT and waterline quantum mechanics that we saw in section 3.4 karena trace nya itu basis independent jadi kita free untuk mengambil basis manapun yang kita pilih dan kita akan memilih basis position basis ini mirip dengan GFT dan workline quantum mechanics yang kita lihat di bab 3 maka gamma efektif jadi ini tadi kan gamma efektif nya itu sama dengan ini dan kita mau hitung sini ln determinant dan kita lihat bahwa ln determinant nya itu akan sama dengan ini akhirnya sama dengan ini dan trace disini itu termanifestasi di position basis disini karena kita mau menghitung di position basis oke good where ini adalah basis position eigenstate we temporarily suppress the spinner indices next is the asymptotic relation kemudian kita pakai asymptotic relation yang seperti ini integral s0 to infinite exponential minus sx ds over s itu proportional to log x minus log s0 plus some finite term s not approaching 0 from positive to rewrite logarithm of the operator s untuk mengubah operator nya jadi sesuatu yang seperti itu jadi jadi kalau bentukannya lnx itu bisa jadi something like this jadi kita ubah lnx ini jadi exponential minus sx jadi ini kita anggap x besar tadi yang di dalam sini tapi m square s nya bisa keluar karena dia tidak bergantung dengan x dan kita ambil s0 nya menuju 0 dari positif harusnya ada lnx 0 nya tadi juga apangkat minus s x apangkat minus s x i i don't know why where's the log s 0 hilang dan finite ini hilang but somehow dia x dan dia sama dengan ini up to divergent term that is independent of a mu jadi benar yang lnx 0 tadi kan divergent jadi up to divergent term that is independent of a mu noting that in the position space representing of euclidean quantum mechanics nabla square itu sama dengan ini dan in the momentum space p diganti oh partial diganti p in the euclidean ya in term of momentum operator p sama dengan minus partial partial x our problem has reduced to evaluating the quantum mechanical expectation value jadi ini itu berubah jadi untuk evaluasi ini hamiltonian sama dengan ini p plus i a x square dimana p nya ini kita akan wait plus ini harusnya ini plus karena partial nya itu diganti dengan minus p nanti minus nya itu hilang ini ini harusnya plus indeed if the basis psi n itu adalah ya psi n ini adalah basis against state h that the new term in the effective action involves kemudian kita seperti biasa inserting satu dan kita sigmain dan kita pahami bahwa ini karena ini adalah basis dari against state hubbar maka ketika ini kena ini dia ngeluarin sn dan ini dikali sisanya yaitu psi n x itu adalah tidak lain adalah ini karena definisi ini itu adalah psi n x kue function kita we'll able to do this in the case of constant elektromagnetic so that partial mu f alpha beta equal 0 let's begin with the constant magnetical p and choose to align the z axis with the direction of p then we can pick the gauge a y equal p x with a mu equal 0 for mu not equal y jadi kalau kita ingin mengambil constant magnetic b maka potensial kita itu harus kita pilih ini ya ay sama dengan b x dan untuk selainnya dia nilainya 0 in this gauge the hamiltonian becomes dan ini hamiltonian ini dengan milenya seperti itu hamiltonian ini nanti akan jadi seperti ini tinggal plug-in plug-in aja where E beta sigma z arises from the magnetic moment ini gamma z sigma z is the usual polymatrix you should have this system in unrecorded quantum mechanics yeah ini system apa namanya coupling dengan electromagnetic quantum mechanical electromagnetic is just harmonic oscillator in the disk case of the level for an electron in a constant magnetic field this should come as no surprise the Feynman diagram we have shown show an electron moving around a circle in the presence of the ground magnetic field the energy of the nth level is where ptpz are the eigenvalue of the momenta and the choice of sine plus minus corresponding to electron having its spin alive or entire line with magnetic field not the energy eigenvalue are independent of pyy so there is a large in this system the corresponding energy eigenstate is where chi n plus minus in the excited state of harmonic oscillator tensor with a spin up or spin down state plus minus fill in detail of density state calculation let's see what it is this we obtain ini dari yang sini ini sama dengan oh ya jadi karena kita tahu ini hasil-hasilnya tadi tinggal kita substitusikan saja jadi ini akan sama dengan ini dimana sin x-nya itu sama dengan ini ini sin x-nya kemudian en-nya itu sama dengan ini jadi tinggal kita substitusikan saja maka dia akan jadi seperti ini dan hasil akhirnya ini esb ini bisa kita ubah jadi spherical atau jadi gaussian muncul pi-pi kemudian what about this guy somehow ini dan ininya itu jadi kosal bersin ya mungkin ada expansion-nya dari situ ke sini tapi intinya ini akan sama dengan yang had we stated with constant electric field from 5.67 tadi kalau kita punya constant electric field hasilnya tadi kalau misalkan kita punya constant electric field we will have the same result but with B didanti dengan IE the resulting effective lagrangian for general constant f minu can be written as jadi yang ini yang kita mau hitamkan ini efektif action-nya ini yang tadi kita masih hitung ini minus ln determinan dan kita ingin dapetin yang seperti ini itu hasil akhir kita yang ingin kita dapetin dan kita lihat bahwa nanti untuk general constant f minu itu si ln determinannya bisa jadi seperti ini dimana x-nya itu sama dengan ini dan f mu f mu tilt itu sama dengan ini ini expression is singular as s0 to 0 as we anticipated in 5.99 physically as representing what line proper time a squinger parameter ini kita encounter di quantum gravity in one dimension along the electron s1 what line so the diversion at lower limit corresponding to the uv region where the electron explain we can regularize the answer by simply imposing a cutoff at s0 but we need to renormalize tune our initial coupling jadi rt renormalisasi in nutshell tune our initial coupling so s2 obtain a finite effective action as s0 to 0 expanding 5.1 106 as a series of coupling we have jadi ini kita expansikan dia akan sama dengan ini and the first term cause diver change s s to 0 jadi ini diverge the first two terms emang ini diverge oh in the region of integral ds over s jadi kalau di integral counter ds over s ini diverge the leading divergence is independent of the fields and can remove it by tuning the initial vacuum energy density in fact this term comes from the field independent term log determinant partial slash plus n corresponding to the one loop vacuum payment graph it can it can also be removed by dividing by the partition function of a free uncharged electron the sub leading term leads to logarithmic divergence in the Gaussian of the usual photon kinetic term f it can be removed by including away function and organization seperti biasa this term comes from field independent term corresponding to one loop vacuum payment graph one loop vacuum payment graph jadi divergencenya itu berasal dari one loop vacuum payment graph dan bisa dihilangkan dengan defining the partition function by defining by the partition function of a free uncharged electron sub leading term leads to logarithmic divergence in the coefficient of the use of a term f it can dis remove by way function renormalization control term from this kinetic term jadi nanti karena ininya sama dengan gini kemudian disini ada ds for s dia akan diverge oke dan dia divergencenya itu bisa dihilangkan by tuning initial vacuum intercedency dengan renormalization ya itu divergencenya dari ini dividing by the partition function is that so the sub leading term ini saya gak paham ini the sub leading term all sub leading term leads to logarithmic divergence in the coefficient oh ya jadi ini integral counter ds per s nanti hasilnya ada logarithmic nya dan dia juga akan diverge dan bisa dihilangkan dengan wave function renormalization di kinetic termnya the simplest choice of renormalization scheme is just the minimal solution seperti yang kita pahami where we just remove this diversion pieces by hand altogether we are live with the effective action setelah di renormalisasi maka kita as forward by order and reason the effective action for the photon takes into account the quantum effect of the electron jadi ini sudah contain quantum effect dari electron karena kita integrating out the electron field in our derivation we needed to assume that electron field was constant we just expected the true effective action contained further term such as partial f square that involve derivative of Maxwell fixed rank on dimensional ground every derivative must surprise scale and the only scale in the problem is the mass of the electron this we expected the to be an accurate description of very high intensity light where the nonlinear f2k are significant but of frequency much lower than the electron mass for example expanding 109 we find a term ini kita punya term yang seperti ini kalau expand ini which describe a four photon interaction yang subscribe dengan four photon karena ini lihat here for vertex disini disini this is the leading term in the light by light scattering oh ini adalah leading term in light and light scattering leading to amplitude of this process lambda square omega over m square valid in the region with the photon energy tensor omega is very less than n physical rotation of the vector polarization when light propagates through a region containing an insulting medium with no relevant decrease of rhythm on general grounds we expect the low energy effective field theory to be governed by an action that modifies the coefficient of electric and magnetic in usual max election by terms that respect the microscopic symmetry of medium jadi secara umum kita berekspektasi bahwa low energy effective field theory itu governed by action that modifies the coefficient of electric and magnetic field in the usual Maxwell action by terms that respect to microscopic symmetry of medium jadi kayak ada efek dari microscopic symmetry dari medium nya in the present case the medium is simply the vacuum itself jadi sekarang karena kita gak meng incorporate apapun maka mediumnya ya vacuum since the vacuum is loren variant this modification must proportional to loren variant combination f-minu f-minu equal ini in 5.83 we see explicitly that this is true if we place a medium such as water in the presence of an electric field it will become polarized due to the large dipol moment of the H20 molekules jadi ketika kita milih mediumnya itu air maka itu akan polarize karena ada dipol dari molekul H20 likewise at distance greater than the proportional of 1 over m the vacuum itself become dielectric medium in which virtual electron positron pairs from dipoles polarizing vacuum jadi kalau energi kita itu tinggi lebih tinggi daripada m maka vacuum nya itu seolah-olah jadi dielectric medium karena ada virtual electron positron yang membentuk dipole the first effect is that the vacuum polarization lead to measurable change in the coulomb potential jadi efek dari vacuum polarization ini yang berasal dari electron positron ini adalah change in the coulomb potential so we call that the non-relativistic limit and low-resign signature the transform of the Feynman gauge photon propagator is the coulomb potential jadi di non-relativistic limit Fouyi transform dari Feynman gauge photon propagator itu adalah coulomb potential as I hope is familiar from let's compute the one-loop quantum correction to this result jadi apa yang akan terjadi ketika kita incorporate one-loop quantum correction we consider a scattering process in which to spin half charged particles interrupt elektromagnetically using exact photon propagator we have scattering from one-two to one prime to prime itu sama dengan ini ini adalah scattering to spin half charged partikel jadi kayak elektron yang gak harus elektron elektron sepertinya begini nanti vertex dikali elektron propagator dikali vertex ini elektron propagator vertex nya ini ensure kalau kita momentum conservation kemudian exact provocator exact si oh oh ya photon exact photon provocator karena ini elektron elektron ya photon ini ya jadi ini kita pakai photon provocator exact photon provocator nya seperti ini where p is the total incoming or outgoing momenta oh ya bisa jadi ini atau ini karena ini ya misalkan ini k1 k2 di photon ini ya berarti k1 plus k2 atau bisa juga k1 plus k2 incoming or outgoing momenta u12 and u bar 1 bar 2 bar are the momentum space on shell direct way functions for the incoming outgoing particles respectively using the fact that this initial and final direct way function of period ini we have ini nanti sama dengan ini tinggal di kemudian what happened to you ini no ya ini harusnya ini harusnya no atas ini no atas kenapa ada bisquad disini u per 1 prime ke mu u 1 b primenya dari mana b squarnya dari mana disini secara dimensional analisnya jajah ini gak berdimensi ini juga gak berdimensi kenapa tiba-tiba muncul big big oh iya ini itu harusnya ada super base squarnya sih kayaknya kurang terus melihat ini itu dia hanya kontribusi dari ini ini dan ini ininya somehow membuat zero how can you make them zero p oh p-nya itu ini ya k1 plus k2 sepertinya coba kita hitung ini dan ini dia jadinya u1 pmu pnu u2 per dan pmu pnu ini sama dengan pmu slash pnu slash bisa saya kasih slash kalau saya mau atau slash nya juga bisa datang dari sini ini ini gak bisa karena dia ada spinner index disini u1 juga ada spinner index oh tapi ini yang gak punya spinner index bisa pindah ke sana jadinya ini dikali ini dikali ini itu akan sama dengan u bar 1 pmu slash u1 kemudian ini pindah ke sana jadi youtuber p slash p slash gak ada gak ada index nya p slash youtube youtube oke kemudian ini di robot function ini foton kan ya kalau foton kalau bukan u2 nya ini elektron p nya ini bisa kita ganti ini k 1 prime plus k2 prime jadi ini u2 prime k1 prime slash plus k2 prime slash u2 oke hmm wait u2 u2 ini u2 u2 k2 prime bisa kena kesini jadinya minus m atau m jadi k1 jadi ini k1 prime plus m dan k1 prime plus m nanti hasilnya 0 sepertinya ya begitu let's do it secara sistematis ini jadinya minus i k2 prime plus m plus m u2 prime itu sama dengan 0 jadinya k2 slash u2 bar aksen itu sama dengan i salah ini minus i itu sama dengan minus m minus m u2 bar prime minus minus i nya pindah jadinya minus im jadinya ini bisa gue ganti dengan minus im ya oke itu jadi minus im oh iya ini pakai trace ya jadi ini itu sama dengan itu nanti akan sama dengan trace is less u1 u2 bar is less u2 u1 bar pakai trace atau pakai itu bisa itu pakai trace kalau di trace nanti rekamannya bisa keluar u1 u2 bar rekamannya bisa kalau bisa keluar saya takut tapi saya lupa lagi ya tapi saya yakin pakai nanti pakai ini tinggal menghitung ini ya gak lupa mungkin kita skip aja dulu intinya ini jadi ini the photon self-energy term pi p2 comes from quantum correction and so is O h bar those two leading order in h bar the scattering amplitude is given by ini tadi ini bisa kita tarik ke atas jadi ini dan p2 nya jadi disini of course you can think of this term coming from the Feynman diagrams ini jadi ini kan ini 1 plus pi p2 ya jadi yang 1 ini berarti untuk yang 3 level yang pi p2 ini untuk yang correction dari one loop jadi tadi itu adalah ini plus ini so the one loop diagram modifies the classical answer by the factor 1 plus pi p2 let's now take the non-relative physical limit as appropriate for router-forced scattering and this limit the energy transfer p0 kalau energinya itu very less than the momentum maka u per i prime gamma mu u1 itu sama dengan where sigma i is the spin angular momentum quantum number of the i external particle the factor of delta sigma sigma prime and force says that the spin of the two particles should be alike thus in the non-relative physical limit we have jadi kalau di non-relative physical limit maka yang bagian ininya jadi ini dan ini ya by comparison in non-relative physical quantum mechanics the born approximation for scattering to charge tapi ada sebuah ini ya particle of scalar potential FR is given by ini kalau born approximation dia sama dengan ini jadi ada tambahan pi p square nya we show that the one loop corrected amplitude looks like amplitude we work fine from born level scattering of modified classical potential whose we transform is a1 a2 1 plus pi p square pi square or in other word potensial kita itu ada suku koreksinya ini in the region where pi square very less than m square momentum transfer is very small compared to the electron mass or our result for pi p square gives jadi yang pi p square di persamaan 5.80 tadi itu gives ini ya kalau k nya itu 0 kalau k 0 nya itu 0 maka sisanya yang yang suku momentum aja kemudian kemudian ini kita 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 ekspansikan ln nya kita ekspansikan ya somehow dia jadi ini ada suku p square plus m square nya disini the term pi nought modifies the strength of classical column interaction while the sub leading p square cancel the p square coming from the photon permakator thus in this regime we find jadi potensial kita itu sama dengan ini ya pi nought ditambah dengan suku koreksi yang ada ini ya pi square coming from the photon permakator kayaknya yang ininya maksudnya treating the term proportional to delta 3r as a perturbation we see that the l equal 0 bond states of hydrogen which are the only ones to have non-zero support and r equal 0 receive a shift in their energy jadi intinya ada shift dari energinya for example nlm 200 state is lower by the measurable amount of 27 megahertz by this ehling contribution splitting its degeneracy with the 210 state this is part of an effect known as lamb shift measured shortly after the end of the second world war its recovery post-challeng of the radical physicists to come to turn with loop correction jadi karena ada lamb shift maka di teorinya mesti ada suatu koreksi yang kita belum tahu which had previously been found to diverge more accurately in the on-shell renormalization scheme where pi not equal 0 the one loop correction yield a potential jadi kalau kita pakai on-shell renormalization dengan pi not equal 0 maka one loop correction yaitu jadi oiling potential the interpretation is that the external point charge of strength A1 sitting at R equal 0 polarized to vacuum jadi interpretasinya adalah external point of charge strength E1 sitting at R equal 0 itu dia akan mempolarisasi vacuum attracting virtual particle of opposite charge toward it and repelling their antibacterial as they circule around the loop jadi ini salah satu apa namanya efek di QID yang bisa kita measure secara eksperimen salah satunya ini tadi set one loop correction di QID itu in non-relative extremity yield oiling potential jadi kita sudah membahas perturbative renormalization intinya kita hitung untuk loop correction nya kemudian kita tune initial coupling kita sehingga our one loop correction nya itu finite jadi sebenarnya yang quantum action nya atau aksi yang sebenarnya itu adalah aksi yang sudah di tune coupling nya yang yield finite result of loop correction jadi yang aksi klasikal itu dalam tanda kutip salah di quantum region yaitu interpretasi yang saya pakai oke kita sudah selesaikan perturbative renormalization salah satu grand scheme atau puncak atau salah satu pokok pembahasan di KFD2 selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan simetri dan juga non-abellian gauge teori selamat di selamat di Terima kasih.